Apakah menghina anjing bisa di penjara? Apakah bisa di penjara, bos? Ya ini benar adanya seorang buru di Thailand terancam hukuman penjara hingga 37 tahun karena menghina anjing peliharaan raja Dia dikenakan pasal lesa majeste yang diterapkan dengan ketat di Thailand Buru bernama Tanakron Siripaibon didakwa dan diadili di pengadilan militer karena menulis kalimat sindiran terhadap anjing raja bumibol Adulia Deci yang bernama Tong Daeng Tanakron Siripaibon umur 27 dianggap melakukan pencemaran nama baik karena menulis pesan satir di Facebook tentang raja dan anjingnya Ada sebuah tulisan disertai tiga foto di Facebook pada tanggal 6 Desember yang berisi pesan satir tentang anjing raja, kata Cum Seri Tanakron juga menghadapi tudingan kejahatan komputer, penghasutan dan lesa majeste, karena mengklik suka pada sebuah foto raja dan menyebarkannya di media sosial Dia juga menyebarkan sebuah infografik tentang skandal korupsi yang melibatkan junta Siripaibon ditangkap dari rumahnya di Bangkok pekan lalu dan didakwa pada tanggal 14 Desember 2015 kemarin Berdasarkan peraturan Lesa Majeste, orang dapat dipenjara hingga 15 tahun karena menghina atau mengancam monarki Setelah militer merebut kekuasaan di Thailand melalui kudeta tahun lalu, pihak militer telah menindak segala bentuk perbedaan pendapat Anjing yang dilindungi hukum Thailand itu sejatinya anjing liar yang diselamatkan pada tahun 1998 oleh Raja Thailand berumur 88 tahun tersebut Pada tahun 2002, dia menulis buku tentang anjing itu dan menjadi buku bestseller di Thailand Raja Bumibol Adul Yadej dikenal sebagai Raja Rama IX adalah Raja Thailand sejak tanggal 9 Juni tahun 1946 Naik tahta sejak usia 18 tahun, ia menggantikan kakaknya, Raja Rama VIII, Ananda Mahidol Raja Bumibol adalah bapak dari Raja Mahfahira Longkon atau Rama X Pengacaranya yang bener nama Pawini Chumseri pun tidak habis pikir kenapa kliennya itu sampai terancam penjara 37 tahun hanya karena diduga menghina anjing milik raja Saya tidak pernah membayangkan mereka akan menggunakan hukum untuk anjing kerajaan, ini omong kosong, tegasnya Thailand memiliki salah satu hukum anti fitnah paling keras di dunia Siapapun yang terbukti menghina tokoh yang dihormati yakni Raja, keluarga dan pewarisnya, akan menghadapi hukuman 15 tahun penjara Penuntutan hukum kian melonjak sejak militer yang bergaya jawara monarki meraih kekuasaan dengan kudeta pada tahun lalu Yang terbaru adalah tuntutan terhadap Tanakot Pekerja pabrik suku cadang mobil itu terancam 37 tahun penjara karena menghina anjing milik raja Nah makanya hari hati coy jangan lupa subscribe dan saya pamit undur diri sampai bertemu di video selanjutnya